Sahabat Kukuh TV, hari ini kami tangkil ke Puro Luwur Besikalung di Banyar Utu, Desa Babahan, Kecamatan, Kenebel, Tabanan Puro ini diimpon oleh Desa Adat Utu, Desa Adat Babahan, dan Desa Adat Polangan Kami masuk puro dari sisi barat karena di pintu utama sepertinya tertutup Kami berjalan dari barat pos penjagaan, memasuki jalan kecil yang tembus ke desa Jekilwe Kami mengawali memberjahkan diri di Puro Beggy Dari Puro Beggy lanjut ke Jabo Sisi Ada beberapa pelingih di Jabo Sisi dan satu bangunan Balai Kul-Kul Dari Jabo Sisi terlihat sawah dengan terasering yang indah di sisi barat Persawahan itu masuk kawasan Desa Wangaya, Kecamatan, Kenebel Selanjutnya kami masuk kawasan Jabo Tengah Kami disambut hujan raja di Jabo Tengah Hujan raja adalah ada hujan namun sinar matahari juga terang Selanjutnya menuju utama mandala Puro Luwur Besikaluk Di utama mandala Puro Luwur Besikaluk ada pelingih Meru Tumpang Solas di ujung timur Sementara pelingih utama atau pelingih agung merupakan bebaturan atau susunan batu Terdapat lingayoni pada pelingih agung Berdasarkan tutur leluhur yang tersurat dalam lontar Pelingih agung berupa lingayoni merupakan benda perubah kala Yang diperkirakan berdiri sejak abad 9 sampai 12 Masehi Penamaan Puro Luwur Besikaluk berkaitan dengan lingayoni yang ada di pelingih agung Lingayoni yang berbentuk bulat panjang dihiasi lingkaran menyerupai kalung Jika dipukul linga tersebut akan mengeluarkan suara nyaring layaknya besi Hingga diberi nama Puro Luwur Besikaluk Sedangkan kata luhur karena lokasi puro yang terletak di lerek gunung Natukaru Lingayoni yang terdapat pada pelingih agung merupakan simbol keamanan dan kesejahteraan jagat Apabila lingayoni yang mulanya berposisi tegak berubah miring Hal tersebut patut diwaspadai Karena menandakan akan terjadi bencana di suatu daerah Bahkan level bencana tak hanya di Bali Melainkan secara nasional Pertanda itu seperti kejadian gunung meletus di Pulau Jawa sekitar tahun 2013 lalu Termasuk rangkaian musibah yang terjadi pada tahun 1932 Masa penjajahan untuk mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 Kelamnya politik pada tahun 1965 Hingga gejolak politik pada tahun 1998 Posisi Lingayoni akan kembali seperti semula dengan sendirinya Ketika bencana atau sebuah kejadian besar berhenti Masyarakat meyakini yang bersetana di pelingih agung adalah ide betara sanyang siwusati Dengan segala kemahakuasaan Selain keyakinan tersebut Masyarakat sekitar juga meyakini Burulur besi kalung Dijaga seekor naga dan macan Kukur TV Khabar dari desa